Hai, salam sejahtera, tahniah kepada semua adik-adik pelajar yang tidak lama lagi akan berada bersama kami di SMK Asal Jaya. Kami mengaluh-aluhkan kehadiran adik-adik semua dan syabas. Tahniah, cikgu ucapkan sebab pertama sudah berjaya melepasi SPM dan mendapat keputusan yang cemerlang, yang baik. Dan sekarang ini, tahniah dan syabas juga sebab sudah berjaya masuk ke tingkatan 6 rendah. Ini satu pengalaman yang akan sangat menarik dan akan menjadi satu pengalaman yang sangat bermakna kepada adik-adik pelajar. Mulai dari hari ini, mungkin mulai dari anda melihat, menonton video ini, sampai akhirnya nanti berkesudahan dengan menamatkan sesi pembelajaran di tingkatan 6 di SMK Asal Jaya. Jadi, cikgu mengaluh-aluhkan dan mengucapkan tahniah, syabas dan dalam slot ini nanti, cikgu akan kongsikan beberapa perkara. Mudah-mudahan adik-adik pelajar boleh mendengar dan juga mencatat dijadikan nota panduan yang akan digunapakai untuk sepanjang tempoh adik-adik berada di sini. Okey, mari kita mulakan. Dan, untuk yang pertama sekali pastinya, the excitement, kegairahan untuk berada kembali ke sekolah itu mungkin sudah pasti sudah meninggi dalam kalangan adik-adik pelajar semua. Namun, yang pasti mulai dari sekarang ini perlu ada persediaan dari pelbagai aspek. Senang cerita saja, bermula dari peralatan. Sebab kita nak ke sekolah ini perlu ada peralatan, kita juga harus menyediakan minda, emosi sebab maklumlah akan banyak perbualan dalam kalangan guru dan juga rakan-rakan sekolah nanti yang mungkin berbicara tentang kenapa masuk ke tingkatan 6, apa subjek dan sebagainya. So, pasti itu akan memberi pelbagai input. Tapi, biarlah pada hari ini cikgu akan berkongsi dan dapat dijadikan panduan bagi adik-adik semua. Okey, selain daripada itu, kita cikgu sarankan dan juga cikgu mendorong agar kita dapat menghadapi cabaran untuk masuk ke tingkatan 6 ini dengan cara yang positif. Sebab maklumlah kita akan bersekolah dalam suatu masa yang lama nanti dan akan menghadapi pelbagai cabaran dari segi belajar dan sebagainya. Pasti ini akan membuat satu cabaran baru dalam kehidupan adik-adik. Tapi, percayalah bahawa di hujung itu nanti pasti akan membawa kejayaan jika anda berusaha pada hari ini. Cikgu teruskan. Kita, cikgu akan berkongsi beberapa info berkaitan dengan hal tuju. Mungkin sekarang ini bila kita dah lepas SPM, kita pula melihat ke arah STPM. Dan ada beberapa perkara mungkin untuk kali ini cikgu berkongsi mengapa kita perlu dan mengapa kita melanjutkan pelajaran di tingkatan 6. Cikgu kongsikan beberapa poin iaitu kelebihan untuk masuk ke tingkatan 6. Yang pertama sekali ialah ini adalah laluan untuk kita terus menyambung belajar. Malumlah, bila kita cuba memohon ke institusi yang lain, mungkin tidak berjaya dan sebagainya. Ini adalah saluran yang cukup istimewa bagi adik-adik pelajar untuk mencapai matlamat hidup. Iaitu untuk mendapatkan segulung ijazah pada suatu masa nanti. Kemudian tempoh pengajian di tingkatan 6 ini setahun setengah. Kerja khusus diberikan, ada komunikasi antara guru murid. Ini juga satu peluang untuk masuk ke IPD. Ada juga setara diploma, yuran lebih murah. Kita juga mampu mengulang subjek yang gagal. Kita juga boleh memohon beasiswa dan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Kemudian kita juga mungkin terfikir nanti, mungkin mulai dari sekarang ini kita perlu tahu esok lusa bila berakhirnya kita dalam tingkatan 6, pembelajaran di tingkatan 6 ini kita nak jadi apa. Kita nak sambung belajar ke mana, apa tawaran yang akan ditawarkan kepada kita. Ada banyak seribu macam persoalan, tetapi pada hari inilah kita harus memulakan langkah itu mencapai matlamat berdasarkan apa kekuatan kita. Okey, kebanyakan kita sedia maklum. Malah di internet, di Google kita boleh cari info ini tidak jauh bezanya dengan apa yang cikgu akan kongsikan. Cuma barangkali dia akan lebih menjurus kepada lokal sebuah sekolah itu ataupun peribadi adik sendiri. Okey, so kalau kita bercakap pasal STPM, pastinya kita menghala ke arah untuk mendapatkan segulung ijazah. Okey, mungkin ramai juga kawan-kawan kita sekarang ini sedang berusaha untuk bekerja. Sebab keperluan hidup kita itu tidak sama. Ada juga yang masuk ke matrikulasi pelbagai institut kemahiran dan sebagainya. Laluan kita seolah-olahnya berbeza sebab mungkin keperluan kita, kemampuan sumber kita tidak akan sama. Tetapi, cikgu percaya bahawa akhir dari semua itu adalah untuk mendapatkan segulung ijazah. Pastinya akan mengubah kehidupan masing-masing. Kemudian, ini adalah saluran kita untuk menggapai ke laluan untuk masuk ke mana-mana universiti yang ada di Malaysia. Kalau saya sebut di Sarawak ini, ke UDMAS, UMS, UIA, di UUM, banyaklah. Tetapi semua itu nanti akan terpulang kepada pribadi masing-masing. Kemudian, bidang-bidang yang dipohon pelajar pun mungkin akan lihat kepada apa pembelajaran dia di tingkatan 6. Mungkin mereka akan ambil bidang ekonomi, pengurusan, komunikasi, bahasa. Ini akan terpulang nanti. Walaupun masih jauh untuk kita perkatakan pada masa sekarang ini sebab kita baru pelan nak masuk ke tingkatan 6. Tapi paling tidak, inilah satu ajakkan untuk kita mula melihat ke depan. So, untuk kita set, untuk kita plan mulai pada masa sekarang. So, apa anda perlukan untuk terus belajar selepas STP? Kita perlu tengok minat dan kelayakan ya. Kelayakan adalah syarat tetapi minat boleh dipupuk. Kadang-kadang orang mengambil sesuatu jurusan itu berdasarkan apa yang dia miliki, kemampuan, kelayakan dan sebagainya. Tetapi dalaman dia, maklumlah dari unit pembimbingan dan kaunseling ini, kita tidak tahu. Dalaman seseorang itu mungkin tidak serasi dengan jiwanya. So, itu pun perlu dilihat juga. Okey. Bagaimana aspek pekerjaan pada masa akan datang dan bagaimana semua itu nanti kita set pada masa sekarang. Okey. Kemudian, berkaitan juga dengan hala tuju juga, kita juga boleh berkongsi, berbual bersama rakan sekelas. Boleh bertanya kepada guru-guru yang majar maupun datang sendiri ke unit kaunseling dan melihat kekuatan, kelemahan yang kita ada dan cuba perbaiki untuk menjadikan anda individu yang lebih hebat dan juga sesuai kemampuan sumber anda sendiri. sebab kita perlu set hala tuju mulai dari sekarang untuk mendapatkan apa yang kita mahu pada masa depan. Okey. Sebab masuk ke tingkatan enam ini, ramai juga yang mengatakan ia satu cabaran besar. Ada orang yang sudah bosan, tidak mahu sekolah lagi. Ini adalah kebiasaan yang kita dengar. Tapi, anda adalah pelajar yang hebat. Anda adalah pelajar yang sudah mempunyai kelayakan itu yang paling penting. Sebab mungkin ada ramai yang mahu masuk tetapi tidak berjaya masuk. Okey. Berdasarkan apa yang anda miliki sekarang ini, anda perlu melihat bahawa saluran ataupun channel ketingkatan enam sekarang ini adalah peluang kedua. Ya, ramai yang boleh masuk ke universiti yang mereka mahu, yang mereka impikan. Ada juga yang tidak berjaya. Ada juga, seperti anda sekarang ini, dah berjaya masuk ke tingkatan enam. Apa kelebihan? Okey, kita fikir-fikirkan. Dan, satu yang menarik minat cikgu juga sebab di sekolah-sekolah yang berdekatan dengan komuniti rumah, kita berdekatan dengan keluarga. Jadi, bila berdekatan dengan keluarga, bermakna kos juga murah. Sebab mungkin kita bersekolah ataupun rumah kita berdekatan dengan sekolah, ini secara tidak langsung mengurangkan kos pembelajaran. Dan, kalau sekolah itu ada asrama, maka kita juga boleh tinggal di asrama. Pakaian bagaimana? Ini dah macam ala-ala universiti. Ya, tidak lagi menggunakan pakaian seragam, tetapi kelihatannya agak relax, santai dan sekali-sekala akan disarankan untuk membuat program barangkali yang memperlihatkan aspek-aspek tradisional sesuatu komuniti untuk membawa satu suasana di dalam pembelajaran murid-murid tingkatan enam ini. Kemudian, pembelajarannya berbeza dan juga ini nanti akan disampaikan oleh guru-guru anda sebab pendekatan barangkali. Tetapi, yang unik di sini ialah cikgu melihat bahwa murid-murid ini nanti akan menjadi semakin dewasa, matang pemikirannya. Sangat berbeza bila anda keluar dari STPM nanti, dikatakan enam ini, perawakan karakter anda akan terlihat lebih matang, lebih dewasa bila anda masuk universiti ataupun pekerjaan. Ya, so ini yang menarik untuk kita fikirkan. Kemudian, cikgu juga ingin berkongsi dari aspek unit kausling ini sendiri sebab cikgu boleh katakan secara umum bahwa ramai yang tidak memerlukan kausling tetapi ramai yang sangat memerlukan kausling. Ayat ini kelihatan ataupun statement ini kelihatan mengirukan. Yes, kerana tidak semua orang memerlukan kausling dalam kehidupan. Tetapi, bila anda sangat memerlukan kausling, maka anda akan tercari-cari seseorang untuk berbual, tercari-cari seorang untuk mendengar informasi, berkongsi dan sebagainya. So, sebab itu cikgu sengaja keluarkan statement ini di mana UBK di setiap sekolah ini memang sangat berfungsi untuk paling tidak kita bertanya kabar. Sebab ramai juga berkata bahwa masuk ke unit kausling ini hanyalah orang-orang bermasalah. Ia juga harus dimasukkan dengan elemen-elemen positif. Tidak semuanya berbicara tentang masalah, tetapi kadang-kadang kita boleh bercakap tentang kerjaya, boleh bercakap tentang motivasi. Sebab maklumlah dengan jangka masa pembelajaran ini nanti yang semakin lama, pastinya mungkin ada terasa berat, ya, stress itu akan mula meningkat. Namun, inilah masa platform yang anda boleh datang, berbual dan untuk memotivasikan anda. Okey, cikgu berkongsi beberapa perkara tentang apakah perkhidmatan bimbingan dan kausling. Mungkin kita sedia maklum, sering mendengar, tetapi cikgu sengaja nak kongsi beberapa perkara. Contohnya, apa kausling, apa perkhidmatan, bagaimana, di mana dibuat, ini yang mungkin cikgu kongsikan. Okey, di sekolah ini kita ada dua guru kausling, cikgu sendiri, ya. Kemudian, Puan Siti merupakan dua orang kausler yang boleh anda jumpa pada bila-bila bahasa saja. Okey, nanti cikgu perjelaskan lagi. Ramai orang berfikir banggapan bahawa kausling itu nasihat. Kalau nasihat, semua orang pun boleh buat, ya. Tetapi, ada sedikit kelainan bila berjumpa dengan kausler, mungkin itu tidak akan sama seperti bagaimana guru anda berbual dengan anda, bagaimana ibu bapa anda menangani perbualan anda di rumah. Okey, ada juga yang berkata bahawa kausling itu hanya sahalah, hanya kausler yang akan berbual, hanya kausler yang akan memberi dorongan, motivasi dan sebagainya. Nah, itu tidak tepat, ya. Ada juga yang beranggapan bahawa kausling itu lebih mementingkan masalah daripada klien. Nah, ini semua tanggapan. Kalau kita nak lebih tahu pun di internet, banyak sekali informasi yang kita boleh baca. Tetapi, biarlah itu dijadikan sebagai ilmu. Yang penting, kalau adik-adik pelajar memerlukan sokongan dari unit bimbingan kausling, just come. Nanti kita buat set pertemuan. Kemudian, kausling ini kita boleh bercakap dari capahan yang besar, ya. Kita boleh bercakap dari aspek ekademik, kerjaya, psikosocial, pembangunan diri, perjagaan dada, rokok, AIDS, HIV dan macam-macam lagi. Ya, kadang-kadang ini juga disokong penuh dengan menjawab beberapa siri soal siri D, ya. Ujian psikometrik. Kadang-kadang kita menyebut A, tetapi bila disoal, bila dibawa perbicaraan rupa-rupanya, dalaman kita itu B. Dia agak bercanggah. Tetapi, secara luaran kita fikir bahawa kita, karakter kita begini, ya. Tujuan kita begini, halatuju kita mau begini. Tetapi, apa yang terjadi sebenarnya, rutin kehidupan kita tidak bersamaan, tidak selari dengan apa yang kita lakukan. So, ini satu kelainan yang kita boleh dalami untuk melihat sejauh mana kekuatan kelemahan kita dan bagaimana kita boleh memperbaikinya. Okey, matlamat ialah untuk memahami tentang diri anda sendiri. Bukan bercerita pasal kaunselor, tetapi it's all about you. Okey, untuk menerima diri seadanya. Sebab ramai juga orang yang tidak rasional. Ada orang yang tidak mampu menerima kelemahan diri. So, hal-hal ini yang kita boleh bincangkan, bualkan. Kenal pasti apakah keperluan anda, termasuk kelemahan dan kekuatan. Sebab kita mungkin hanya melihat kelemahan, tetapi rupa-rupanya kita ada sangat banyak kekuatan. Okey, dan juga bagaimana kita boleh membuat pelbagai perancangan, buat jadual dan sebagainya. So, ini adalah satu sokongan unit kepada setiap pribadi kita, anak-anak didik, ya. Bagaimana dijalankan melalui pertemuan sama ada itu kaunseling individu ataupun kaunseling kelompok. And of course, bila terkena dengan COVID-19, pastinya budaya baru itu sudah dilaksanakan. Tidak seperti yang anda fikirkan, lihat pada suatu masa dahulu. Pastinya akan berbeza pada masa sekarang ini dalam usaha kita mencegah COVID-19. Kemudian, di mana kita boleh berjumpa kaunselor, tak lain dan tak bukan, bukan. Di kantin, bukan di bawah pokok, tetapi di mana kita boleh berjumpa kaunselor, memang di bilik kaunseling. Dan mungkin nanti adik-adik pelajar boleh melihat gambar, slide yang dikongsikan. Ini kita boleh lihat sebagai panduan kita dan dalam keadaan yang sebegitulah kita akan bertemu, berbual, untuk berbincang beberapa perkara yang dirasakan perlu. Dan bagaimana anda boleh mendapatkan perkhidmatan ini? Tandak seribu daya, tandak seribu dalih. Begitulah, kadang-kadang kita mendengar statement begini. Untuk pertemuan ini, dia sangat mudah. Just come and see your kaunselor, if they're available. Dan kalau perlu dibuat appointment, no problem. Kadang-kadang pengisian borang itu juga perlu. It's all depends on bagaimana kita boleh menjalinkan satu pertemuan, sehingga semuanya itu adalah untuk memudahkan klien. Kalau dah terlalu banyak red tab, nanti klien ataupun para pelajar pun tak nak datang. So, ini usaha kita dalam kita cuba membantu adik-adik pelajar yang akan datang ke sekolah. Dan kesempatan ini juga, malumlah pada masa sekarang ini, PKPP. Dan kita tidak tahu bagaimana dengan perkembangannya, apakah informasi rasmi akan dikongsikan oleh pihak kerajaan. Namun kita perlu akur dan mematuhi setiap SOP yang disarankan. Okey, yang sudah kelihatan di sekolah ini adalah pelbagai peraturan yang telah mula dikongsikan. Kita akan mula tengok tagging sana-sini, label sana-sini. Semuanya ini adalah satu usaha untuk mencegah penularan virus ini. Di sekolah juga sama dan begitu juga nanti aplikasinya untuk adik-adik pelajar. Sentiasa mengamalkan kebersihan. Basuh tangan selalu mungkin kita tidak mampu untuk membawa sanitizer ke mana-mana. Namun basuh tangan inilah yang perlu. Kemudian sentiasa penjarakan satu meter. Kadang-kadang bila kita terlalu lama tidak melihat kawan kita, sampai kita lupa, kita tepuk bahu dia, sampai nak berpeluk dan sebagainya. Sekarang, no more. Kita harus belajar dalam satu budaya yang baru, penjarakan sosial. Itu berlaku di mana-mana saja di sekolah sekarang ini, termasuk di kantin, ke tandas misalnya, tak boleh masuk beramai-ramai. Sebab kita tidak tahu, kita tidak melihat virus ini di mana. Namun inilah usaha kita, pencegahan kita dalam mengelak penularan yang semakin teruk. Dan dengan kesempatan, dengan situasi sehat yang kita ada pada masa sekarang ini, kita sentiasa bersyukur. Sebab kita mampu lagi datang ke sekolah dan belajar lagi dan untuk meneruskan kehidupan kita. Okey, so dalam konteks ini, sentiasa amalkan disiplin dirilah. Kalau kita rasa kita demam dan kita menunjukkan gejala, kita mungkin tidak perlu datang ataupun hadir ke sekolah. Okey, so beberapa input sudah cikgu kongsikan tadi dan cikgu akan akhiri dengan beberapa kuis ataupun soalan. Ya, maklumlah bila dah dengar banyak ini untuk menunjukkan bahawa adik-adik bersama cikgu sampai ke akhir sesi video ini, cikgu akan sebut beberapa soalan kuis untuk anda respon esok lusa. Kalau jumpa cikgu, just hi cikgu. Saya tahu jawapan kuis. Cikgu akan selesa menanti. Okey, yang pertama sekali. Kalau jumpa cikgu, mungkin boleh beritahu apa itu kaunseling. Dengan bahasa yang mudah barangkali macam mana adik-adik pelajar boleh mengklasifikasi ataupun boleh menjelaskan sedikit apa itu kaunseling. Yang kedua, bagaimana perkhidmatan kaunseling itu dijalankan. Okey, bagaimana perkhidmatan kaunseling itu dijalankan. Kemudian ketiga, siapakah guru bimbingan dan kaunseling di SMK Asajaya? Okey, kemudian keempat, senaraikan 20 universiti yang terdapat di Malaysia. Ini sangat banyaklah. Walaupun soalan ini kelihatan mudah, tapi poinnya di sini ialah untuk mengujudkan satu interaksi untuk terus adik-adik pelajar bersama dengan cikgu dan termasuk juga dengan unit bimbingan dan kaunseling. Yang kelima, apakah kelebihan belajar di tingkatan enam? Okey, cikgu dah kongsikan sedikit tadi, tapi cikgu percaya bahawa anda juga mempunyai satu kelebihan, satu idea yang mungkin orang lain pun tidak pernah terfikirkan. Sebab lain padang, lain belalang. Okey, mungkin kita mempunyai sebab kita tertentu. Kalau dikongsikan dengan cikgu, ini lebih menarik kan? Kemudian yang keenam, senaraikan lima bidang pengajian yang anda boleh mohon setelah tamat tingkatan enam. Okey, so bermula dari sesuatu yang mudah, akhirnya diakhiri dengan soalan yang nombor enam ini tadi. Bidang pengajian mungkin melihat kepada kerjaya anda suatu masa nanti. Maksudnya di sini ialah untuk membawa minda anda, persiapan anda bila masuk sekolah nanti dan akhirnya nanti bagaimana. So, ada banyak input yang sudah cikgu kongsikan. Mudah-mudahan adik-adik pelajar melihat kembali catatan nota itu. Dan kalau perlu untuk bertanya cikgu, just come to unit counselling di sekolah kita. And we are ready for you. Let's talk about it. Okey, so all the best. Semoga berjaya dan jumpa anda. Ciao. Sub indo by broth3rmax